Intro Setiap orang memiliki kekuatan dalam dirinya Bahkan konon setiap orang memiliki indera ke enam Namun kekuatannya itu haruslah di asa Seperti anak-anak berikut yang kabarnya memiliki kelebihan dalam bentuk bakat alami sejak kecil untuk mengobati orang lain dari sakitnya Apakah benar mereka memiliki kemampuan dari sang ilahin untuk menyembuhkan Atau hal itu hanya sebuah trik mencari uang Atau justru kekuatan tersebut berasal dari roh jahat Di zaman sekarang sebaiknya anda berhati-hati atas segala kemampuan yang dimiliki seseorang yang mengaku bisa menyembuhkan Karena setan pun dapat menyerupai malaikat terang untuk menipu manusia melalui kemampuan-kemampuan tertentu Berikut on the spot telah merangkumnya dalam tujuh anak sakti di dunia Diawali dengan gadis delapan tahun yang bisa sembuhkan AIDS hanya dengan sentuhan tangan di Brazil HIP AIDS adalah penyakit mematikan yang ditakuti oleh banyak orang Karena belum ditemukan obat yang pasti untuk menyembuhkan pasien yang menderita sakit ini Penelitian ilmiah pun terus dilakukan agar ditemukan pengobatan yang cocok bagi penyakit penular tersebut Namun seorang gadis berumur delapan tahun bernama Alani Santos Mengaku telah berhasil menyembuhkan para pasien dengan penyakit parah seperti AIDS dan kanker Alani mengaku sebagai seorang utusan yang memiliki kekuatan di Jesus Christus Untuk menyembuhkan orang dari penyakitnya Karena percaya dengan kekuatan dari Alani Ratusan orang berkumpul di gereja San Gonzalo, Brazil Untuk mendapatkan keajaiban dari bocah ajaib itu Pulsasi penyembuhan yang dilakukan oleh Alani telah direkam dan diunggah di situs Youtube Salah satu video menunjukkan dirinya sedang menyembuhkan seorang laki-laki Ketika gadis kecil itu meletakkan tangannya di kepala sang pria Sontak pasien itu terjatuh ke lantai Selain itu beberapa orang menangis terseduh saat Alani menyentuh mereka dengan tangan kecilnya Tampak juga dalam video seorang wanita yang awalnya berjalan dengan tongkat Tapi akhirnya bisa berjalan dengan normal setelah Alani menyentuh kakinya yang terluka Namun anehnya setelah prosesi penyembuhan selesai Orang-orang diminta untuk mengisi wadah yang diedarkan dengan apapun yang mereka miliki Alani kecil sudah mulai menyembuhkan orang-orang yang menderita sakit Dan ingin sekali menjadi dokter saat ia dewasa nanti Ketidaknya dua kali dalam seminggu orang-orang sakit dari penjuru Brazil Datang ke gereja San Gonzalo untuk menemui Alani dan menerima kesembuhan Beralih ke Koh Roka, Kabupaten Pemchor, Kamboja Ada bocah penyembuh terkenal yang didatangi ratusan penduduk yang ingin disembuhkan penyakitnya Seorang bocah laki-laki bernama Rai Rong yang masih berusia tiga tahun Telah menjadi seorang tabib andalan bagi masyarakat di sekitar tempat tinggalnya Rai Rong dikenal sebagai bocah ajaib setelah menyembuhkan penyakit bibinya Sang kakek berkata ketika dokter tak bisa diandalkan Rai Rong mencari tanaman obat tradisional dan meminta keluarganya untuk merebusnya Kemudian bibinya dilaporkan pulih setelah meneguk ramuan tersebut Sejak itu warga desa berdatangan minta bantuan anak tersebut Dan bersedia membayar agar anak itu menyentuh barang mereka Ia dibantu ayahnya dalam membuat ramuan obat tradisional untuk mengobati calon pasien Bayarannya tidak banyak, hanya sekitar 5.000 rupiah Rang pasien berusia 66 tahun mengaku ia merasa lebih baik setelah meneguk air yang dianggap suci dari Rai Sekitar 3.000 pasien telah dapat pengobatan dari bocah ajaib itu Dan diketahui ada beberapa pasien yang sembuh meski hanya kisah tanpa bukti yang kuat Namun keluarganya berharap Rai Rong berhenti melakukan penyembuhan Karena kepadatan jadwalnya telah membuat Rai menjadi kurang tidur Dan keluarganya khawatir ia akan jatuh sakit Tak hanya di Brazil dan Kamboja Namun di Indonesia juga ada beberapa anak-anak yang dianggap sakti Karena kemampuannya menyembuhkan penyakit orang Salah satunya di Palembang, Sumatera Selatan Seorang bocah berusia 11 tahun mampu sembuhkan penyakit dengan tasbih Bocah lelaki bernama Upik ini mengaku telah bermimpi didatangi oleh orang-orang sakti Dari beberapa daerah selama beberapa malam Sebelum mendapatkan kemampuan untuk menyembuhkan berbagai penyakit Selain itu di dalam mimpinya Upik juga didatangi sesosok bedadari yang memberinya permen Pada hari kelima Upik terkejut ada tasbih yang sudah terkalung di lehernya saat mandi Namun tasbih tersebut hilang saat mat beranjak pulang Sesampainya di rumah ia menemukan kalung tersebut di lemari kamarnya Dalam mengobati pasiennya Upik memiliki tasbih gaib yang dicelupkan ke air mineral Yang dibawakan oleh pasien tersebut Selain itu Upik dengan air jampiannya terkadang memegang atau mengurut pasien Dengan mengucap jampi-jampian yang dimilikinya Sejak itulah akhirnya kepandaian Upik dalam pengobatan ini menjadi tersebar Sehingga warga berangsur-angsur datang dan berobat di rumahnya Berlanjut ke anak sakti di Lampung Seorang balita bernama Reza Rizki Afrendo alias Rojak warga Pekon Pulau Panggung Atas Kecamatan Pulau Panggung kini menjadi fenomena baru bagi masyarakat Tanggamus Hal ini dikarenakan kemampuannya dalam menyembuhkan berbagai penyakit Bocah berusia 3 tahun dari pasangan Miss Diawan dan Agustina ini Layaknya seperti ponari dari Jawa Timur yang mendapatkan kesaktian dari hal gaib Pengobatan yang dilakukan Rojak dengan cara memberikan dedaunan ini Selanjutnya digunakan untuk mandi pasien yang diobati ini Namun mandinya pun harus di rumahnya Meski banyak dari pasien yang awalnya mengaku tak percaya Tetapi setelah mereka melihat ada beberapa orang yang sembuh usai berobat pada Rojak Barulah mereka percaya kalau anak ini mempunyai kemampuan ajaib Kini setiap hari puluhan orang mendatangi Rojak untuk minta disembuhkan Namun uniknya ia hanya mengobati pasien yang benar-benar tulus mengharapkan untuk sembuh Sedangkan bagi orang yang hanya coba-coba atau mengetes kemampuannya akan diusir oleh Rojak sendiri Arat sakti berikutnya adalah Indriyah Savitri Gadis asal Malang Jawa Timur ini mengaku bahwa ilmu pengobatannya berasal dari roh Wali Songo yang selalu mengikutinya Indriyah menggunakan doa-doa dan bisikan-bisikan roh yang dia sebut Mbah Wali Untuk penuntunnya menyembuhkan pasien Namun terkadang ia menggunakan air, bunga, atau kertas beraja bahasa Arab Untuk menyembuhkan penyakit seseorang Dukun cilik yang setiap harinya mampu melayani 30-50 orang pasien tersebut Ternyata tidak memungut biaya untuk biasanya Yang melakukan aksinya dengan sukarela Berikutnya adalah seorang baca berusia 3,5 tahun yang menggegarkan kota hujan Bogor pada tahun 2010 silat Adalah Fatih Al-Khalifah Al-Fiyo Yang dipercaya bisa menyembuhkan penyakit hanya dengan mencelupkan jari tengahnya ke air yang diminum orang sakit tersebut Rumah Fatih yang berada di Perum Persona Celebut 1 Blok C12 Sukaraja Bogor pun ramai dikunjungi pasien Setiap harinya 4 hingga 10 pasien berobat pada tabib cilik ini Mereka pun sering memberi uang pada Fatih meski kadang ditolak Menurut ibu Fatih, Irma Prihanti Sari, keanehan anaknya ini diketahui ketika pada suatu Jumat malam Irma terbangun dan melihat jari telunjuk Fatih bersinar terang Keesokan harinya Fatih yang biasa meminta susu kepada ibunya Meminta air hangat dan mencelupkan jari telunjuknya ke air tersebut Air itu diminumkan pada kakak Fatih, Anissa yang sakit panas dalam Dan anehnya langsung sembuh Keesokan harinya Fatih pun kembali melakukan hal yang sama pada saudaranya yang sakit panas Ajaibnya penyakit tersebut juga sembuh Kabar pun beredar dari mulut ke mulut Fatih kian tersohor di kampungnya Dan anak sakti di dunia yang terakhir adalah bocah yang dapat melihat organ tubuh Dan bisa sembuhkan penyakit tanpa alat Bila biasanya seorang dokter melihat bagian dalam organ tubuh dengan menggunakan alat khusus Namun tidak demikian halnya dengan anak bernama Sri Daren Anak laki-laki berusia 11 tahun ini merupakan salah satu anak indigo yang dapat menyembuhkan beragam penyakit Bahkan ia bisa melihat organ tubuh manusia Kemampuan aneh Sri Daren diketahui saat ia masih berusia 9 tahunan Ketika itu Sri Daren sedang makan bersama keluarga Dan tiba-tiba menyampaikan pada sang ayah bila dirinya bisa melihat isi perut Kana Menurutnya lambung Kana berisi busa-busa seperti asam Dan Daren kemudian memegang perut ayahnya Seketika itu Kana langsung montah dan dirinya merasa lebih baik Hanya dengan berbekal kemampuan tersebut Putra dari pasangan Kana, Dasan, dan Wani Sri ini dapat menyembuhkan banyak orang Terutama kedua orang tuanya yang sebelumnya pernah disembuhkan oleh Sri Daren Uniknya Sri Daren dapat menyembuhkan orang dengan jarak jauh Hanya dengan melihat foto saja Sri Daren dapat menyembuhkan si pasien Kemampuan Daren pun menyebar secara luas Terutama melalui media dan jejaring sosial Dan hingga saat ini sudah ada ribuan orang yang telah merasakan kemampuan ajaib anak sakti ini Pemirsa itulah anak sakti di dunia versi on the spot Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!